Intro Tolong! Ada orang tuh! Ayo kita maju! Agak sedikit lengleeng-lengleeng-lengleeng-lengleeng-lengleeng, kameramen! Buat kameramen aja harapan buat emang! Sadaiana, jangan bingung ya ngeliat emak bergaya begini. Emak teh lagi jadi pendekar yang mau cari buah pusaka di Lombok. Ololoyawai si emak enatenya. Tenanaon atuh, emak jadi pendekar gamis alias emak lung. Ngomong-ngomong Sadaiana, sahaya di atas kapal teoi. Ternyata pak lupi si bajak laut sama asistennya. Oh lo bikin emak kaget wehnya. Kirain emak mau dirampok. Mbak-mak ngangkatin emak aja! Mbak-mak! Emak lagi ngeliat pemandangan nih. Ya pak, mati anak lagi ditugaskan jadi emak lung. Abung! Abung kasih deh! Duh, dong liangan buah! Buah pusaka! Bapak terang hentuk! Oh buah pusaka? Ya! Oh ada! Di mana pak? Ada di sana. Yaudah Desa Dena Antrin Mayu berburu harta karun di Lombok Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini bukan lupa. Saking kemarauhnya kita mencari buah-buahan. Daun rotok semua. Apa yang akan kita cari, kameraman itu? Wah, ini buah pusaka mah. Buah pusaka yang ada di Lombok Timur ini Namina buah asam Tapi bukan asam jawa ya Kalau yang ini mah buah asam lombok Biar saruan Namina Tapi bentuknya jauh beda Mana ya sebentar ya Ma tunjukin Itu tuh pohonnya Ayo atuh tinggalin Tapi matanya ragu Pohonnya tinggi pisannya Aku mah ayo atuh sadiana Aduh iya Ini tangganya Alhamdulillah ya Gening ayah tangganah disini Coba kalau enggak Aku udah terbang Tapi meni berat pisang Kalau terbang Keberatan lembak pendekar gamisna Ayolah kita panjat Dijik Dua tilu Aduh gusti Hece pisannya Rambut panjang Baju panjang Pakai saggala bawah keranjang Rima Eh 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 Tangganya jatuh sadiana Aduh sadiana si alpisannya Mama hari ini Aduh, ayah-ayah wai kerjaannya. Siapa kita yang bisa tolongin, Ma, tuh? Ma, iya kameramen, Ma. Iya, turun, Ma, iya. Tolong. Nginep kita di sini, Ma. Aduh, kalau ada rangon, sih kita nginep, kameramen. Ada rangon, ya? Iya, nggak ada ini. Tolong. Ada orang, Tuh. Eh, Sadeena, kayaknya ayah Pak Luffy isi bajak laut, tuh. Bajak laut, Pak. Sini, Aduh, tolongin, Ma. Ma, Pak mau kemana? Tolongin, Ma, Pak. Ma, nggak bisa turun. Ini takannya jatuh, Pak. Tunggu, nggak jatuh. Tunggu, ya. Tunggu, tunggu. Ih, si Bapak mah malah kabur ketakutan. Ini Tema lagi nangis, gak bisa turun, Pak. Tolongin, Aduh. Ayo, Pak. Bantuin, Pak. Ini, ya, naik. Untung ada Pak Luffy, ya, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Tentak, udah belum, Pak. Belum, belum, tunggu, tunggu. Sudah, sudah. Pak. Sudah, sudah. Sudah bisa, ayo, saya pegang, ya. Kalian, Mak minta tolong, Bapak naik, ambilin buah, Mak itu. Oh, gitu. Iya, tinggi-tinggi banget. Iya, 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 iya. Oke, Mak turun, biar saya ambil, ya. Untung ada Pak Luffy, Bajak Laut, saya ada enak. Kalau enggak ada, mah. Gimana, Aduh, mama mau dapetin buah pusaka? Hayu, Pak, diambil. Ini, saya ada enak, ya, pada penasaran. Nah, on, buah pusaka si asam lombok ini, ya. Sini-sini, emak kenalin, ya. Buah asam lombok, iya, bentuknya miripisan sama buah kedondong. Warnanya hijau atau kecoklatan berbentuk lonjong. Pohon dan buah asam, iya, tekuat pisan. Sanggup, dah, hidup dengan sedikit air dan bertahan di cuaca ekstrim. Biar lagi musim kemarau panjang, Nukil. Tapi buah natai masih tumbuh. Hayu, Luffy, ambil yang banyak. Untung si Luffy, teh. Lincap pisan, ya. Bisa anda diamah. Lulumpatan ke sana, kemari. Ah, udah ah, emak ngumpulin buahnya di bawah, weh. Takut emak jijing kerakan di luhur. Untung ada... Lupi. Lupi yang ngambilin buah. Aduh, ini emak kebesaran lupi sama duster. Kalah takutin orang emak di atas, tau gak? Sampai Lupi aja lari. Ingutin, emak. Ntar. Ke sepatu dulunya. Sepatu dulu, Atu. Saya mau ke mall. Sadayana, seperti asem Jawa, buah asem yang satu ini juga biasa jadi bumbu masakan. Makanya habis ini, teh, mama mau masak-masakan lah ya. Tapi sebelumnya harus dikumpulin dulu ya. Boleh yang kulitnya rada kering atau masih segar. Biar kulitnya kering juga, teh. Isian dalamnya, teh, masih alus. Kecuali yang udah penyot, ya. Itu mah udah didahar corot, merun. Nih, makasih liat dalemnya ya sambil dicobian. Ah, kirain emak, dagingnya tebal. Ternyata dagingnya tipis, asem banget. Pas dimakan tuh keset. Kayak lemon ya? Kayak lemon. Tapi enak lemon. Rasanya. Ini gak enak? Enak, tapi asem banget tuh keset. Pas dimakan tuh keset. Nah, sadayana buahnya udah cukup banyak. Hayu atulah kita masak. Sadayana, nih kenalin ada Neng Anggun. Komplotan bajak laut baik hati juga, ya mah ya. Aduh, haturnuhun pisannya, Neng. Ini emak udah ajak adut kio rambutnya kemana-mana. Gara-gara ngambil buah asem tadi. Sampai sekali, Neng. Harus naik. Ih, naik pohon tinggi banget. Itu di mana di dapet, Neng? Oh, jauh, Neng. Harus melintasi samudera pasifik, Neng. Sadayana, ini mau iseng an, ngergain Neng Anggun. Mau nyuruh Neng Anggun, cobain rasa asemnya. Sokat tuh cobain, Neng. Rasanya manis pijan. Toba, manis kan? Manis ya, manis banget. Kata maaf pak, kalau kurang manis, lihat kameramen. Coba lihat. Manis kan? Hampurah ya, Neng. Bercanda sedikit, biar semangat gitu masak. Nah, seger pisankan asem-asem siang bolong. Masa matanya Anggun, T, mau ngebuat camilan khas lombok. Nah, Mina, kue kerake. Kalau yang ini mah pasti rawus pisankan. Karena tuh, tuh bakal asem. Nih, bahan utamanya jelas si buah asem. Mau mah jadiin manisan yang mantap, surantam. Mah juga minta si Neng Anggun buat marun kalapana. Yang semangat ya, Neng. Biar kerake-nya rawus. Buah asem mah cukup diiris. Tipis-tipis way, Sareena. Kalau begini mah, kelihatannya kayak kedondong pisan ya. Tapi kalau kedondong, buahnya lebih tebal. Buah asem ini mah tipis pisan. Sini yang Anggun sudah selesai marun kalapanya. Giliran mah buat adonan kerake-nya ya, Sareena. Mah panasin dulu nih, gula jeng cahina. Terus masukin kelapa, kudu banyak iya mah ya. Biar ngikat gula dan tepungnya. Terus rasanya juga mantep atuh. Terakhir baru masukin tepung beras ketannya. Kalau lihat begini teh, mah jadi keinget wajit ala Sunda ya. Bahannya sama persis. Nah, ini mah kecil lah buat mah, pasti jadi. Eh, adonannya udah mulai panas, gering. Tambahin deh buah asemnya. Godot terus sampai setengah matang ya. Kerake, aslinya mah pakai gula merah, Sareena. Cuman mah mau warnain kerake-nya biar cantik gitu. Makanya mah ganti pakai gula putih. Kalau udah setengah matang, pisahkan adonan jadi beberapa bagian. Baru dimasak lagi sampai matang sambil dikasih warna. Mama paling suka warna merah, biar gonjreng gitu. Nah, kalau neng anggun, sukanya warna kuning. Biar cerah kayak matahari di lombok ini ya. Nah, udah matang nih, Sareena. Tinggal dibungkus sambil dicitak. Ini nih yang unik, Sareena. Dibungkusnya tepuknya daun jagung. Caranya, diikat erat dan dibagi menjadi tiga bagian. Alasannya, biar kue ini awet dan gak cepet basi. Kalau diikat dengan cara yang benar, bisa tahan hingga berbulan-bulan di suhu ruangan. Nih dia, kerake-nya udah matang. Sekarang kita mau makan. Ayo, neng. Ayo, neng. Ayo, neng. Sareena, kerake ini rasanya komplit di lidah. Cocok banget buat jadi camilan sore, menis seger pisan. Manis, asem, sama gurih. Kalau manisnya dari gula. Kalau asemnya dari buah. Dari buah asem. Kalau gurihnya dari kelapa. Kerake teh biasanya dibuat dengan buah duet. Tapi, makan suka inovasi ya. Makanya, aku tuh ada yang baru, atuh. Ini mah, kerake buah asem ala emak. Gak sia-sia perjuangan emak dapetin buah pusaka iu. Rasanya terbayar, manis, asem, gurih, semeri. Tadayana, ras pisan. Ayo, kita maju. Agak sedikit lengleeng, 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 kamen-ramen. Buat kamen-ramen aja, lapar buat emak.